Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak yang bertanya kepada kami Amalan apa sih yang harus dibaca ketika istri kita hamil Baik, di kesempatan kali ini Hidayah Media Oficial Sebuah channel yang menyampaikan amalan-amalan para ulama terdahulu Yang tentunya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi kita Rasulullah SAW Akan membahas tentang amalan-amalan yang dilakukan Baik oleh suami maupun oleh istri kita yang sedang hamil Di dalam kitab Tarbiatul Aulad Bil Islam Karya Dr. Abdullah Nasih Ulhan Itu sebuah kitab yang menjelaskan tentang Semua seluk-luk pendidikan-pendidikan anak Mulai dari lahir sampai anak yang disunat dan lain sebagainya Oleh karenanya para ulama sepakat Ada dikatakan ada namanya Pendidikan anak Ada namanya pendidikan anak sebelum lahir dan juga pendidikan anak setelah lahir Ini akan yang kita bahas adalah pendidikan anak sebelum lahir Makanya nih para ibu-ibu Yang sedang hamil itu Disunahkan berjiki dan bersolawat kepada Nabi Yang pertama harus memperbanyak bersolawat kepada Nabi Kemudian Bersolawatnya apa saja Sederhana saja Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Itu boleh Kemudian yang kedua Itu harus memperbanyak berjikir Subhanallah wa bihamdihi subhanallahillazim Itu setiap hari setelah sholat atau lagi tidur-tiduran itu Dua itu Kemudian Sering dibacakannya Di dalam Al-Quran itu dikatakan Nah itu diusap-usapkan ke perutnya Sambil jikir Diusap-usapkan sama sang istri ini Yang hamil yang diusap-usapkan ke perutnya Terus aja setiap hari begitu Wa allahu ahrazakum mimbutuni umatikum tarotan uhro Telah berjikir Bersolawat Kemudian itu Itu amalan yang disunah-sunahkan oleh Nabi kita Nabi baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tak hanya calon ibu yang dianjurkan membaca doa Para calon ayah juga dianjurkan Membaca bacaan berikut Setiap ba'dah sholat subuh Dianjurkan membaca surat Al-Fatihah Sebanyak tujuh kali Dan ditiupkan pada perut sang istri Habis dari masjid nih Ke rumah baca surat Fatihah Sampai ditiup-tiupkan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Terus sampai selesai Kemudian setiap ba'dah maghrib Setiap ba'dah sholat maghrib Dianjurkan untuk membaca surat Al-Insyirah Sebanyak tujuh kali Dan ditiupkan pada perut sang istri Al-Insyirah itu alam Nasrah Alam Nasrah Al-Fatihah Itu tujuh kali Ditiup-tiupkan Perut sang istri ditiupkan Selain itu juga Dianjurkan memperbanyak bacaan Doa berikut nih Ini doanya nih Mohon dicatat Atau dihafal Atau dibaca Atau ditulis ya Allahumma ahfaz waladhi Madama fi batni Jawzati Wasfihi Anta asafi La sifa'an Illa sifa'uka Sifa'an la yugadiruka Saqam Allahumma sawwirhu Fi batni Jawzati Suratan Hasanatan Wassabbit Qalbahu Imanan bika Wabirasulika Allahumma akhrizhu Minbatni Jawzati Waqta Wiladatihah Sahlan Wa tasliman Allahumma Ij'alhu Sahihan Kamilan Wa aqilan Hajiqan Amilan Allahumma Tawil Umrahu Wasahih Jasadahu Wahasin Khulukahu Wa absah Lisanahu Wa ahsin Sautahu Li qiraatil hadithi Wal quranil azim Bi barakati muhammadin Sallallahu ahli wassalam Walhamdulillahi Rabbil alamin Setiap Setelah sholat Setelah sholat Setelah sholat malam Itu baca Depan istri Kemudian di tiup Barit juga boleh Yang artinya Ya Allah Jagalah anakku Selama ia berada Di dalam perut istriku Sehatkan ia Sesungguhnya engkau Yang maha Menyehatkan Tak ada kesenangan Kecuali kesenangan Darimu Kesehatan Yang tak terganggu Penyakit Ya Allah Bantu ia Yang ada Di perut istriku Dalam rupa yang baik Tetapkan dalam hatinya Keimanan padamu Dan rasulmu Ya Allah Keluarkan dia Dari perut istriku Pada saat Kelahirannya Secara mudah Dan selamat Ya Allah Jadikan ia Utuh Sempurna Berakal cerdas Dan banyak Beramal Ya Allah Panjangkan umurnya Sehatkan jasadnya Baguskan rupanya Dan pasihkan lisannya Untuk membaca hadis Dan Al-Quran yang agung Dengan berkah Nabi Muhammad S.A.W Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Dengan selalu berjiki Dan berdoa Serta melakukan Ibadah lainnya Selama kehamilan Allah akan memberikan Kemudahan Dan kesehatan Bagi Baik Ibu Dan jabang Bayinya Semoga bermanfaat Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Pelajaran Buat kita semua Insya Allah Niat amalnya Dan sampaikan Wallahu'alam Biswah Baik 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 Baik